SMA Negeri 1 Tanjung Pinang turut meresmikan gedung baru di lingkungan sekolah pada penyelenggaraan SMA Safer dan Pameran Bazar Kewirausahaan Rabu Kemarin. Gedung tersebut adalah gedung serbaguna hasil dari bantuan pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan SMA Safer dan Pameran Bazar Kewirausahaan SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, kegiatan ini disejalankan dengan peresmian gedung baru SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Penyerahan gedung dilakukan oleh Ketua Harian Alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pinang kepada Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dengan disaksikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Gedung tersebut adalah gedung serbaguna hasil dari bantuan pihak pemerintah Provinsi Kepri. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan kesiswaan. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan dan kegiatan. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan kesiswaan. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan kesiswaan. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan kesiswaan. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan kesiswaan. SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Imam Syafi'i memaparkan gedung tersebut akan digunakan pihak sekolah untuk kegiatan kesiswaan kesiswaan. Nah peran orang tua terhadap anak didik juga besar. Tidak boleh sudah di sekolah semua diserahkan bulat-bulat kepada sekolah. Anak didik kita harus kita perhatikan. Sekarang ini pengaruh bahaya narkoba kepada anak sekolah kita sudah luar biasa. Satu hari itu sampai 50 orang meninggal karena narkoba. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama Bapak Gubernur Provinsi Floriao, saya buka secara resmi. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.